Olahraga butuh dana abadi, itulah topik dialog jurnal pagi kali ini. Keberhasilan kontingen Indonesia meraih emas dan perak di Olimpiade Rio 2016 menjadi momentum melakukan pembinaan cabang olahraga potensial ke depan menjadi lebih baik lagi. Menpora Imam Nahruwi menggagas siayasan dana olahraga sebagai dana abadi untuk pembinaan dan kesejahteraan atlet yang saat ini masih memprihatinkan. Tak sedikit atlet yang mudanya berjaya di tingkat internasional mengharumkan nama bangsa. Di hari tua hidup merana, bahkan ada yang sampai menjual pehargaan, medali untuk menyambung hidup. Lantas sejauh mana perhatian pemerintah terhadap pejuang olahraga yang pernah berjasa bagi bangsa dan negara serta seberapa mendesak perlunya dana abadi olahraga bagi pembinaan olahraga? Bagaimana mekanisme dan tata kelora dana olahraga nanti agar tidak mengulang kegagalan seperti Porkas dan SDSB di masa lalu? Dan siapa pemain utama yang mengelola penuh dana abadi olahraga itu? Untuk membahas topik ini sudah hadir narasumber kami di studio. Ketua Umum Ikatan Atlet Nasional Indonesia atau Ketua Umum Iani Icuk Sugiarto yang juga kita kenal sebagai pebulu tangkis yang luar biasa pada zamannya pada saat itu, Mas Icuk. Mas, kalau kita melihat soal kondisi para atlet, terutama atlet nasional. Ini yang setelah pensiun itu seperti apa, Mas? Ya, saya kira memang tidak semua atlet memang hidupnya merana. Tapi juga ada, karena selama ini kan sosialisasi terhadap atlet-atlet yang sukses hidupnya, baik itu sukses pada saat dia menjadi juara dan sukses pasca dia menjadi juara. Ini kan minim sekali untuk disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga yang lebih banyak terekspos adalah atlet-atlet yang merana yang susah. Dan itu pada akhirnya menjadi satu stigma di masyarakat, seolah-olah pada akhirnya orang menjadi ragu, menjadi takut untuk terjun di olahraga. Padahal seorang atlet pada saat menjadi juara itu kan sudah, olahraga sudah memberikan dia segala-galanya. Satu, yaitu kehormatan. Dua, dia dapat sesuatu pada saat itu. Dan dua, yang jelas dia mendapatkan network yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Network tadi kan dia pada saat juara, dia bisa berinteraksi dengan pejabat, dengan pengusaha, dengan orang-orang sukses. Dan itu kan menjadikan dia, kalau dia memanfaatkan itu, pada akhirnya... Itu menjadi modal ya? Menjadi modal. Oke. Nah, tapi kalau kita melihat, ini tadi kan dikatakan juga ada beberapa yang merana. Mungkin bahkan setelah mereka berjaya, mereka bingung sebetulnya mereka tidak bisa memanfaatkan modal yang tadi itu. Akhirnya mencari kerjaan, tidak dapat banyak atlet-atlet yang pada akhirnya bukan hanya hidupnya merana, tapi mengakhiri hidupnya sebetulnya kan. Nah, itu yang menyebabkan tadi seperti yang Mas Icu katakan bahwa profesi olahragawan itu belum betul-betul menjadi profesi pilihan bagi banyak sekali orang sebetulnya. Nah, ini apa yang terjadi sebetulnya Mas? Ya, sebenarnya olahraga di Indonesia memang perlu penataan sistem yang komprehensif, yang pada akhirnya orang melihat bahwa orang terjadi olahraga dalam melindungan satu aturan ketentuan, bahkan undang-undang. Karena di sini kan kita bisa melihat, kita lahirkan undang-undang, tetapi undang-undang kita tidak optimalisasikan untuk kita jalankan secara optimal. Sehingga banyak sekali lembaga-lembaga yang tumbang tindih. Dan juga dalam hal ini semua kan sudah diatur bahwa bahkan undang-undang pun juga sudah memayungin seseorang untuk bisa dilindungi oleh negara karena jasa dan prestasinya. Dan ini di sini kan juga belum begitu signifikan untuk kita optimalisasikan di situ. Belum signifikan maksudnya gimana Mas? Ya, jadi di sini pemerintah sendiri belum secara serius untuk menggerakkan daripada perintah undang-undang itu. Contoh ketidakseriusannya? Ya, contoh ketidakseriusnya kan sudah jelas di sini bahwa seseorang yang berjasa, seharusnya kan pemerintah sudah sejak dulu, sejak undang-undang itu diterapkan, seharusnya kan sudah sesegera mungkin menata database yang ada. Siapa saja yang berjasa dan siapa saja yang memang patut dan patas untuk dihargai oleh pemerintah. Baik itu secara matri maupun secara penghargaan-penghargaan yang lain. Di sini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau kita bicara tentang masalah dana olahraga, di sini kan juga butuh kesurusan pemerintah sejam mana pemerintah itu serius mendukung terhadap olahraga. Di sini kan sangat ragu-ragu. Karena dalam hal ini satu sisi pemerintah pada saat kita sukses seperti ini, meraih emas seolah-olah olahraga perlu, perlu mendapat dukungan. Tetapi pas pada saat nanti setelah sekian bulan berjalan, seolah-olah olahraga dibiarkan sendiri. Sampai contohnya seolah-olah kementerian harus membuat sebuah lembaga baru untuk menggalang dana. Karena di sini kan sudah jelas ada undang-undang. Padahal itu nggak perlu ya? Lembaga baru itu tidak perlu ya? Ya, saya kira kalau seandainya pemerintah sendiri, khususnya dalam hal ini, apakah itu DPR, apakah itu presiden sendiri serius, kan di situ kan sudah jelas. Contohnya seperti dimunculkan kementerian, tetapi kan ketidakseriusan itu kan bisa dilihat berapa banyak anggaran yang ada di kementerian-kementerian yang ada. Kenapa tidak di satu pintukan? Sehingga di situ bisa dirumuskan, bisa di set up. Sehingga tidak ada, kecuali kementerian olahraga. Yang memegang dana khusus olahraga. Yang memegang dana khusus olahraga. Artinya ada dana-dana di kementerian lain yang juga terkait dengan olahraga. Iya. Jadi di sini kan... Contohnya kementerian mana? Banyak sekali. Contohnya seperti kayak di Dibut. Di Dibut barangkali anggaran olahraganya barangkali jauh lebih besar dari kementerian olahraga. Dan ini kan harus, semua kan harus bisa dilihat secara komprehensi. Sebenarnya siapa yang punya domen, punya tupoksi yang paling bertanggung jawab terhadap maju-mundurnya olahraga. Nah ini kalau mempunyai pemerintah serius, saya kira dana olahraga ini saya kira kan banyak sekali. Oke. Nah Mas Icok ini kan sebetulnya menjadi momentum. Kepulangan para atlet kita dari Brazil ini kan sebetulnya menjadi momentum. Kebetulan kita ada medali emas yang kita raih dari bulu tangkis. Nah bagaimana momentum ini supaya dalam tanda kutip ya tidak seperti anget-anget ai ayam gitu kan. Akhirnya ini harus tetap hangat gitu. Ini bagaimana terus digulirkan, bagaimana prestasinya ke depan juga harus jadi lebih baik. Konon ini, ini konon, koreksi kalau saya salah. Saya sering kali mendapatkan pernyataan-pernyataan bahwa secara infrastruktur, sebetulnya infrastruktur olahraga kita itu jauh sekali dari optimal sebetulnya. Jauh dari apa namanya, saya nggak tahu istilahnya, mungkin kalau sempurna terlalu bagus gitu ya, jauh dari cukup sebetulnya untuk menunjang prestasi atlet kita. Ya betul, saya kira kalau mau kita bicara infrastruktur, saya kira kan ada di beberapa daerah yang memang setara standar internasional tidak kalah. Oke. Dan juga kalau kita bicara dalam penataan sistem keolahragaan kita, kan banyak hal yang bisa kita benahin. Dan dalam hal ini, DPR juga harus memberikan support itu. Sejauh mana kalau mau kita mau tata keolahragaan ini dengan baik? Di sini kan ada pemerintah dalam hal ini, Kemenpora, dia punya tugas sesuai dengan tupoksinya, yaitu membangun olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat. Sementara pemerintah sudah jelas sesuai dengan undang-undang, di situ dia bermitra dengan yang namanya KONI. KONI punya tugas untuk bertanggung jawab atas olahraga prestasi. Dan KOI, KOI di sini kan membantu pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap cabang-cabang multi-event. Dan ini kalau semua lembaga-lembaga ini dioptimalisasikan, dan di sini peranan DPR sendiri juga melihat bahwa bagaimana peran dan fungsi olahraga itu sendiri. Karena di sini kan tidak melihat bahwa pada akhirnya kan sebenarnya olahraga ini bukan sebagai satu-satunya alat untuk memperjuangkan harkat dan martabat bangsa, tetapi juga olahraga harus dilihat bahwa olahraga itu sebagai PR-nya bangsa, public relation-nya bangsa. Seharusnya harus mendapatkan support yang signifikan melalui dalam hal ini kementerian. Oke, nah Mas Icuk tadi kalau Anda sepakat bahwa infrastruktur juga oke, sebagian memang sekarang sudah ada yang kelasnya internasional, itu juga baru-baru ini gitu ya. Tapi masih banyak sekali daerah-daerah yang belum memiliki itu. Nah, ini apakah memang karena kekurang seriusan saja atau memang sebetulnya tidak ada dana? Ya sebenarnya kalau kita melihat secara infrastruktur, karena dari kacamata saya, pemerintah harus mementahkan cabang olahraga. Mementahkan cabang olahraga, contohnya cabang olahraga ini seharusnya pemerintah harus membangun infrastruktur di provinsi ini. Sehingga tidak semua cabang olahraga harus dibina di Jakarta. Oke. Sehingga dalam rangka pemetaan ini sekaligus nanti juga untuk meningkatkan perekonomian provinsi itu. Contohnya kita bicara angkat besi. Angkat besi, gudangnya angkat besi itu di mana? Kalau kita lihat bahwa selama ini banyak lifter-lifter lahir dari Lampung, membangunkan infrastruktur yang representatif di sana. Saya kira kalau memahami kita bicara dana, disini kan makanya tadi saya katakan serius tidak pemerintah itu. Karena pemerintah sendiri kita sering sekali melihat celah bahwa dana yang besar itu kan ada di CSR. Oke. Nah disini sejauh mana kalau itu serius, pasti pemerintah sendiri juga mau minimal nomenklatur yang ada di CSR itu juga diaman demeh. Oke. Bisa diperbaikin. Karena selama ini kan juga bahasa redaksional olahraga itu kan belum masuk dalam CSR yang ada. Oke. Biasanya umum kalau CSR itu pokoknya untuk... Tapi kan secara spesifik kalau pemerintah serius, apalagi sekarang DPR sudah mendukung. Nah bagaimana memperjuangkan ke depan bahwa olahraga itu memang perlu didukung. Oke. Perlu didukung dan pemerintah dan bersama-sama dengan DPR ya mengawal itu. Supaya tidak lagi, tidak perlu harus memungut-mungut dari masyarakat. Seperti SDSU dan Porkas segala macam ya. Betul. Karena kalau mohonnya dana-dana CSR ini sudah sangat-sangat luar biasa. Dan itu harus dikelola secara profesional dan tepat guna dan tepat sasaran. Mas Ico, kita juga sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana.